Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi menegaskan bahwa pihaknya tak akan termakan hasil survei orang lain atas catat kurang berpihak terhadap elektabilitas Anies Jaimian. Kemudian diakininya bahwa elektabilitas pasangan Amin meningkat secara bertaham. Jadi memang kita bertaham karena kita ingin napas panjang sehingga persiapan kita ini benar-benar kita tidak termakan dengan survei orang lain. Kata Habib Abu di kantor DPP Nasdam Jakarta Pusat pada Senin 18 September 2023. Sekjen PKS tersebut juga mengatakan soal hasil survei yang tak untungkan pasangan Amin. Biarkan berlalu sebagai pengingat. Biarkan survei itu berlalu sebagai mengingatkan kita bahwa untuk menang itu perlu dengar masukan orang lain. Tapi yang kita pikirkan apakah tak survei kita sehingga kita yakin dan hakul yakin posisi kita hari ini jelasnya. Sementara itu Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid mengandologikan elektabilitas pasangan Anies Jaimian seperti pesawat terbang saat take off. Urutan survei dan lain sebagainya pasangan ini mengikuti take off-nya pesawat kata Hasanuddin. Kemudian ia menjelaskan bahwa take off pesawat saat terbang naik secara perlahan. Beda halnya seperti helikopter yang naik secara vertikal. Mending kita pakai take off pesawat. Kenapa ya take off-nya ini semuanya? Pasti kita akan sampai pada tujuan itu. Yang penting itu. Jadi saya tidak ragu dengan apa namanya survei dan hasil-hasil dari Amin ini tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!